Ternyata ada mie ayam legendaris di sekitaran Watu Walang Ngawi ini, Polo. Sini-sini karena aku ajakin main di dekatnya Taman Sari Watu Walang Ngawi buat nyobain mie ayam legendaris yang satu ini, Polo. Bu Noli, apa kabar, Bu? Baik. Oke. Bu, mie ayam satu ini tuh udah buka dari tahun berapa, Bu? Tahun... 90 ya, kamu kasih. 90, ya, 90. Oke, udah. 30 tahunan lebih berarti, ya? Iya. Nah, dulu tuh bukanya di tempat yang sama atau udah pindah-pindah tempat, Bu? Pindah-pindah dulu di rumah. Terus pindah di tempat itu, rumah depan Buta. Buta. Sekarang di sini. Tapi nggak jauh-jauh dari Watu Walang aja, ya? Iya, nggak, nggak. Oke, selama 30 tahun di tempat di Watu Walang lah pokoknya. Iya, di Watu Walang. Terus ini bukanya setiap hari, Bu? Iya, setiap hari cuma hari Jumat. Jumat libur. Dari jam berapa itu bukanya, Bu? Bukanya jam 12. Sampai jam? Sampai jam 12 malam. Oke, perharinya bisa jual mie, ayam berapa porsi, Bu? Kira-kira, Bu? Iya, kadang-kadang 40 porsi. 40 porsi. Kadang-kadang 50 porsi, nggak. Nah, kayak gimana rasanya? Ayo kita cobain! Mie ayamnya kasih sambal juga kayak cap dulu nih, Bu. Di suapan pertama, mie ayam yang satu ini, walaupun direbusnya agak lama, mie-nya itu nggak lodoh. Oh iya, per porsi mie ayam kayak gini harganya 8 ribu rupiah. Menurut kalian harganya ini murah nggak ya, Bu, Lo, ya? Untuk mie sendiri ini ukurannya kecil ya, dan ini panjang serta nggak gampang putus, Bu, Lo. Walaupun ini sedikit basah dan juga berkuah, tapi mie yang satu ini tuh nggak lodoh-lodoh, Bu, Lo. Wajar aja sih, mie-nya sih mie pabrikan. Jadi lebih premium aja gitu, kualitas mie-nya. Oh iya, pemilik dari mie ayam yang satu ini tuh udah sepul banget, Lo, ya. Sepasang Pak Sutri ini udah mau 70 tahunan. Oh iya, view belakangnya sendiri tuh langsung sawah, ya, Bu, Lo, ya? Mau makan di otor atau mau makan di ruangannya, boleh bebas, terserah kalian sih. Menurut aku, overall lumayan lah mie ayam ini buat kalian coba. Ini, Bu, Lo, bisa dijadikan referensi makan kalian di daerah Watualangawi.